Kemarin juga udah dicobain kan sama Kak Ruben, Arafi, dan lain-lain semua disana Mereka tuh sangat suka Sampai Bang Komeng, Bang Adul tuh sampe nanya-nanya terus Setiap hari, Riz, kenapa sih buka ya Riz? Gue pengen pesen Riz, rencana akan buka bisnis baru bersama Kobas Alasannya apa nih, Kak? Alasannya karena emang dari dulu aku pengen bisnis Dan aku kuliah pun bisnis kan Dari dulu aku pengen banget bisnis kuliner juga Salah satu impian aku Dan Alhamdulillah sebentar lagi akan terrealisasikan Dan insya Allah sih bakal soft Eh, enggak sih openingnya, grand openingnya nanti bulan depan Insya Allah, insya Allah bulan depan Menunya itu bebek ya, Kak? Itu bebek, ada ayam juga Nanti ada menu-menu lain juga Tapi untuk sekarang, kita masih menyediakan bebek sama ayam Kenapa sih kan menunya harus itu Sedangkan banyak menu-menu yang western juga bisa jadi pengukur yang selera orang berbeda gitu atau gimana? Karena sebenarnya ada fakta menarik sih tentang bebek Kenapa bebek? Dulu tuh aku gak suka bebek sebenarnya Tapi pas begitu aku cobain dulu bebek Ada satu bebek di Jogja Nagih Yang dulu aku gak pernah mau makan sama sekali Terus tiba-tiba nagih Terus kayak aku langsung mengubah persepsi aku tentang bebek Dan bebek itu adalah salah satu Bisa nyembuhin tulang kalau lemah Tulang tuh bisa kuat kalau banyak makan bebek Jadi bebek itu bagus menurut aku dan lebih memasyarakat Siapapun pasti makan ayam dan bebek Dan menurut aku ini adalah peluang bisnis yang bisa ke semua segmen Untuk memilih nama Rosso sendiri Kak? Raja Rosso Raja Rosso Kenapa namanya Raja Rosso? Karena Raja Rosso itu adalah raja dari semua rasa-rasa yang ada Rosso itu kan rasa Diambil dari Adang atau gimana sih Kak untuk Raja Rosso itu? Enggak sih emang kita mikir sendiri kalau nama Raja Rosso itu Menggandeng Kobas nih kolapsnya bareng kerjasama Sama Kobas sama Kokris juga Kita bertiga Pemilihannya karena apa melihat? Karena sebelumnya udah berhasil kayak temen Kak Haris Atau memang karena apa nih Kak untuk pemilihan bekerjasama dengan Kobas dan Kokris? Karena emang mereka tuh di bidang bisnis tuh udah lama ya Dari dulu emang mereka di bidang bisnis kan apalagi Kobas emang udah terkenal dengan Raja IT-nya Terus sekarang Kobas udah masuk ke ranah kuliner juga Sedangkan Kokris emang kuliner tuh udah banyak Jadi emang mereka adalah orang-orang terpercaya yang menurut aku bisa jadi role model aku untuk bisnis Karena emang dari dulu aku banyak belajar bisnis juga Dari awal aku kenal Kobas sama Kokris aku banyak belajar bisnis dari mereka Dan menurut aku mereka adalah salah satu sosok yang apa ya emang harus dicontoh gitu Menurut aku Untuk rencera Alasan aku mengandeng mereka ya emang peluang yang besar Untuk kisaran harga berapa sih Bang? Kisaran harga kita belum nentuin berapa Tapi gak mahal kok Itu murah lah Berarti terjangkau berarti Bang? Terjangkau Harganya terjangkau banget Karena ini bebeknya juga udah disuir semua Ayamnya juga udah disuir Jadi ini enak banget beneran Tanpa tulang berarti ya Bang? Tanpa tulang Kemarin juga udah dicobain kan sama Kak Ruben, Arafi dan lain-lain semua disana Mereka tuh sangat suka Sampai Bang Komeng, Bang Adul tuh sampe nanya-nanya terus setiap hari Riz, kapan sih bukanya Riz? Gue pengen pesen jendam juga tuh Riz, kapan sih bukanya? Aduh, gue pengen pesen ya enak banget nih bebek lu katanya Bang Komeng itu sampe bawa pulang satu Kan satu dimakan disana Bang Komeng bawa pulang satu Anaknya tuh sampe nagih banget katanya Terus besoknya minta beli lagi Cuma ini kan belum buka nih masalahnya Nah tapi untuk pemilihan tempat sendiri Bakal buka dimana sih Kak untuk pertama kali ya? Kalau tempat Masih dirahasiakan Nanti biar jadi surprise Terus nantinya kalau memang grand opening Apakah nanti ini tetap akan mengundang para fans juga untuk datang Apalagi kan di tengah pandemik seperti ini Atau memang hanya undangan saja Kak? Itu masih kita lihat nih kayak gimana ya Soalnya takut nanti Mengundang keramaian gitu-gitunya Jadi pas opening lagi masih kita pikirkan Semoga pokoknya gak ada pihak yang merugikan lah Ada yang merasa terugikan lah Tapi ada planning buat buka cabang ke seluruh Indonesia gak sih? Pasti Insya Allah Semoga bisnisnya berkembang Dan bisa buka cabang di seluruh Indonesia Bisa dikatakan ini bisnis pertama ya Kak? Atau bagaimana? Sebenernya aku dulu pernah bisnis Apa? Kuliner Aku dulu pernah buka teh can di Aceh Tapi karena aku di Jakarta Jadi aku gak bisa ngontrol sama sekali Itu cuma berjalan sekitar 5 bulanan Sesudah Dan Waktu itu aku juga kasihnya ke sepuku aku sendiri Jadi emang Apa ya Kurang juga Kontrolnya kurang Aku kayak gimana kurang Jadi Ini bisnis kedua kalo kuliner Untuk aku sendiri pribadi Berarti dalam arti Lebih suka bisnis kuliner ya Bang? Aku Apapun itu yang penting bisnis Tapi emang kuliner Menurut aku lebih Lebih apa ya Lebih bisa masuk ke semua kalangan Jadi gak ada Karena ini adalah Bahan Kebutuhan semua umat manusia Umat manusia semuanya pasti butuh makan Nah ini kan Sebelumnya kan Akan turun tangankah buat Maksudnya mengelola Semuanya secara langsung Atau seperti apa? Pasti Karena emang sebenernya bisnis kalo ditinggalin Kayak gitu aja tuh bakal Susah kan Jadi pasti aku Selain dari sisi marketingnya Dari sisi Programnya Pasti aku juga pengen tau semuanya Kak Untuk Rasanya sendiri Bumbu-bumbunya itu Apakah nantinya bakal menurunkan resep Bumbu-bumbu Dari mama Atau dimana? Teras ya Nanti ada ceritanya kalo itu Ada ceritanya Kenang aja Itu semua ada ceritanya Tapi bakal ada target Itu masih surprise Sampai akhir tahun Kira-kira berapa outlet Yang akan nantinya dibuka? Kalo Rencana berapa outlet Kita belum ada rencana Tapi Pengennya sih sebanyak-banyaknya Sampai akhir tahun ya Sebanyak-banyaknya Kalo siapa tau bisa 50 langsung Amin 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 Artinya optimis juga ya Kak Akan Usahanya besar seperti yang udah Sebelumnya kayak Resky Bilar gitu Aku optimis banget Optimis banget Karena Menurut aku Ayam Bebek Akan dapat diterima dengan masyarakat sih Karena Disini juga pasti semuanya Makanan sehari-hari Ayam Ayam Bebek Amin 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 Amin